Masih dari Kota Semarang, Saudara. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat hingga PPKM level 4 berdampak terhadap penurunan kasus COVID-19 di Kota Semarang. Sebelum PPKM darurat yang dimulai 3 Juli 2021 terdapat sekitar 2.000 lebih kasus positif COVID-19. Namun setelah penerapan PPKM level 4 hingga Kamis 5 Agustus 2021 terdapat 914 kasus COVID-19. Sebanyak 561 kasus merupakan warga Kota Semarang dan sisanya warga luar daerah Kota Semarang. Untuk bor di rumah sakit di Kota Semarang juga mengalami penurunan rata-rata berkisar 35 persen. Sementara untuk keterisian ruang ICU masih tinggi yakni 75 persen. PPKM sampai nanti Kamis 9 Agustus harapannya kasusnya semakin dapat turun. Karena mobilitas seseorang juga masih benar-benar dibatasi. Kemudian percepatan vaksinasi juga kita tetap menjadi fokus kegiatan kita di dinas kesehatan ataupun teman-teman rumah sakit di Kota Semarang. Penurunan kasus positif COVID-19 di Kota Semarang tak lepas dari penerapan PPKM darurat dan PPKM level 4. Dan tren positif COVID-19 diharapkan semakin menurun sehingga Kota Semarang bisa berada di zona kuning atau hijau. Astika Danyar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah